Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Bagas dari Magelang Dari Magelang? Ya Yang pertama yang saya tanyakan Yang pertama apakah benar ada dalilnya Jika salah satu waktu dimana doa pasti dikabulkan adalah Ketika waktu cedah antara dua hutbah Jumat Yang kedua Apakah yang dimaksud dengan tasawuf? Karena ada saudara saya yang mengaku belajar tasawuf Dan saya lihat amalan-amalannya justru cenderung menyiksa diri Seperti muasa putih tiga hari berturut-turut sampai pingsan Kemudian membaca zikir dan surat-surat tertentu puluhan ribu kali Dan masih banyak lagi Dan pernah suatu ketika beliau saya tanya Apa itu tasawuf? Beliau menjawab silahkan cari sendiri jawabannya Kemudian yang terakhir mohon nasihatnya Karena di tempat kami Masih menganggap bahwa Lembaga-lembaga dakwah, heyesan dakwah seperti ini itu Termasuk bentuk dari Memecah belah Islam menjadi 73 golongan itu Karena pernah ada teman saya yang menanyakan bahwa Zaman sekarang ini banyak Islam itu macam-macam Memecah, HTI, Persis, Jemaat Tablik, Dewa Dakwah, dan sebagainya Nah Kemudian saya terjelaskan dengan membaca Terjemahan surat Ali Imran ayat 104 Yang demikian tersebut Kami mohon nasihatnya ustad Bagi teman-teman dan saudara saya pada khususnya Surat Ali Imran ayat berapa? 104 104? Ya Apa isinya kalau kamu bacakan itu? Intinya apa? Yang mengadhas Suatu menyeru suatu golongan Ya Ya Terus apa lagi? Itu saja ustad Ya Makasih ustad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi apakah ada Dalilnya Doa Yang makbul pada waktu Jeda Khutbah Itu Doa itu ya Memang ada waktu-waktu yang mustajab Artinya Misalkan waktu-waktu yang mustajab itu ya makbul tadilah Tetapi apa kita berdoa pada waktu itu Mesti dikabulkan Kita juga tidak tahu Tidak tahu Cinta antara Andan dan Hormat itu Itu gantengkan ya Ada lagi doa di masjidil haram sana Doanya mesti dikabulkan Juga belum tentu Yang penting kita doa Tentang pengkabulan doa itu Urusannya siapa? Allah Ya Urusannya Allah Kita berusaha Di tempat-tempat Yang diterangkan oleh Nabi Untuk dikatakan di tempat Apa itu? Mustajab lah Itu ya kita Memperbanyak Doa saja disitu Ada pun nanti dikabulkan apa tidak Ya terserah Allah Syarat terkabulnya doa itu Tidak hanya masalah tempat Banyak hal Termasuk salah satu diantaranya Kalau ingin dikabulkan doanya Makanya harus halal Minumannya harus halal Pakaian yang dipakai pun harus hasil-hasil dari yang halal Itu syarat-syaratnya Ya Disamping itu Doanya tidak Melampaui batas Baik melampaui batas dalam berdoa Atau melampaui batas dengan caranya Ada hal yang harus dipenuhi Kalau itu Semuanya syarat dipenuhi Tambah lagi doanya di tempat yang mustajab Yang abdol Ya itu mudah-mudahan dikabulkan doa kita Kemudian Yang kedua Tasawuf itu apa Kalau saya lihat apa yang kamu terangkan tadi Kita tidak usah bingung Kalau itu bentuknya Baca sepuluh ribu kali Baca apa Seratus ribu kali Itu bentuk-bentuk ibadah itu Yang penting ada tuntunannya Kalau Nabi tidak menuntunkan Jangan kita membuat-buat sendiri Jangan membuat sendiri Ada orang melakukan Kalau ingin ikut Tanya dalilnya Kalau dalil kan gulai diwi Ya itu rasa melu Memang Tidak ada aturan-aturan Baca sepuluh Coba moca sepuluh hewi Nah itu jelas Itu mempersulit Sedang Nabi kita mengatakan Permudahlah Jangan dipersulit Jangan dipersulit Dipermudah Nah itu bandula Itu gak aneh Wihwis Wihwis jelas Angel itu Ya Kapan dibaca Tersapuluh ribu itu Itu halatmu itu Apa Ya Memang Tersapul itu Orang yang Dalam itu Orang yang katanya Orang yang mungkur Kadunyan Jadi tidak begitu Begitu penting Masalah dunia Kawan-kawan Sufi Biasa memakai Baju Pakai dari Bulu-bulu Bulu-jumbal Pakainya Umumnya Seperti itu Amalannya Itu ini Mungkur Kadunyan Mungkur Kadunyan Kalau yang dimaksud Itu Ya bener Mungkur Kadunyan Ini 10 hewu Ini 100 hewu Ini Orang yang Mujik kemung Mocot Terus Doanya Juga begitu Nah Yang penting Kita tidak Menyalahkan mereka Tahu gak Kamu tuntunannya Kalau gak tahu Tuntunannya Lebih selamat Tidak di Kerjakan Kalau tahu Kalau ingin tahu Tanya Yang mengerjakan itu Tunjukkan dalilnya Kalau dalilnya Sogeh Ya Boleh dipakai Tapi Bungso abot-abot Umumnya Tidak sogeh Umumnya Bungso Berlebih-lebihan Bungso Ya Puasa Satu hari Puasa Sama dengan Puasa 2000 tahun Itu itu Tidak masuk akal Siapa Puasa Satu hari 2000 tahun Dua hari 1000 tahun Dua hari 2000 tahun Puasa Bulan Apa Rajab Itu ya 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 Adisnya Tapi itu Tidak masuk akal Lo bilang Diteliti Tenan Ya Artinya Tidak Sogeh Puasa Itu Saaban Juga Begitu Nisbu Saaban Nisbu Itu apa Setengah Nisbu Saaban Maksudnya Puasa Tanggal Setengah Bulan Saaban Ruah Dal Yang dimaksud Begitu Nabi Itu Hendangkan Puasa Yang Paling Banyak Tetapi Tidak Sampai Genap Satu Bulan Penuh Yaitu Pasal Puasa Di Bulan Apa Saaban Paling Banyak Dibanding Puasa Di Bulan Bulan Yang Lain Tetapi Tidak Sampai Sebulan Penuh Jadi Yang Puasa Sebulan Penuh Ya Ramadan Selain Ramadan Tidak Ada Yang Puasa Sebulan Penuh Tapi Kalau Dibanding Bulan Bulan Yang Lain Nabi Puasa Saaban Paling Banyak Dibanding Puasa Yang Lain Tidak Hanya Tanggal 15 Nyatok Tendak Terus Itu Ya Danya Islam Itu Sekarang Terpecah Belah Banyak Coba Dibaca Kamu Jawab 104 Apa Isinya Al-Ibron Surat Al-Ibron Ayat 104 Dan Hendak Ada Di Antara Kamu Sekolongan Umat Yang Menyeru Kepada Kebajikan Menyeru Kepada Yang Ma'ruh Dan Mencegah Dari Yang Mungkar Mereka Orang Orang Yang Beruntung Kalau Jawab Amu Itu Yang Tepat Kalau Ada Orang Sekarang Islam Itu Banyak Macamnya Tadi Jawab Nggak Itu Ya Itu Menunjukkan Tidak Mengerti Haja Sejak Dulu Sampai Sekarang Islam Itu Satu Islam Itu Satu Allah Mengatakan Wa Innah Hadihi Umatun Umatam Wahidah Wa Anarabukum Fattakun Sebenarnya Agama Yang Satu Aku Adalah Tuhanmu Maka Sembahlah Kepadaku Hambakan Dirimu Kepadaku Jadi Agama Satu MTA Itu Bukan Agama Ternyata S.B.Tahrir Bukan Agama Apalagi Tadi HTI Bukan Agama FBI Bukan Agama Muhammadiyah Bukan Agama Nggak Ada Agama Muhammadiyah Itu Nggak Ada NU Agama Bukan Agama Mopo NU Nggak Ada Agama 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 Itu Hanya Satu Agama Agama Hanya Islam Agama MTA Nggak Ada Agama Islam MTA Nggak Ada Agama Islam Muhammadiyah Nggak Agama Islam NU Nggak Agama Islam Nusantara Nggak 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 Ada Jadi Agama Itu Menurut Allah Hanya Islam Inna Dina Indah Allah Islam Wama Yaptaki Gaira Islam Dina Fala Yuk Balam Min Agama Itu Hanya Islam Siapa Memeluk Agama Selain Islam Tidak Diterima Ditolak Hanya Orang Yang Mengatakan Sekarang Agama Islam Itu Banyak Macam Nggak Tahu Islam Ya Satu Tetap Ada HTI Itu Organisasi Organisasi Politik PKS Partai Partai Politik Politik Juga Mohd Diyah Organisasi Masa Itu MTA Itu Yayasan Organisasi Dakwah Yang berbadan Hukum Yayasan Nah Itu Islam Tetap Satu Jadi Jangan Kita Ikut Hanyut Ngomong Itu Banyak Firkoh Bukan Firkoh Firkoh Bergolong Bergolong Itu Boleh Yang Penting Jangan Merasa Golongannya Yang Paling Baik Yang Lain Salah Jangan Maka Allah Mengatakan Layas Farkow Muming Komin Asya Ayakunu Khaira Minhum Jangan Sampai Golongan Satu Mengolong Golongan Lain Bisa Jadi Golongan Yang Diolong Allah Itu Malah Lebih Baik Daripada Yang Mengolong Allah Jadi Golongan Boleh Yang Penting Tetap Satu Agamanya Satu Golongan Apa Golongan Partai Apa Sisi Yang Penting Tetap Satu Agama Islam Satu Maka Itu Kita Ada Golongan A Golongan B Golongan C Yang Tidak Boleh Itu Kalau Agama Allah Yang Satu Itu Dipecah Belah Masing Masing Pecahan Merasa Bangga Dengan Apa Yang Ada Pada Golongannya Itu Yang Tidak Boleh Dibaca Ayat Surat Arum Surat Arum Ayat 31 Dan 32 Nomor Surat 30 Munibina Ilaihi Wattaku Wa Hakim Sholat Awal Tak Nuh Minal Mushriqin Min Alladzina Farrakutinahum Wakan Syi'ah Kul Hizbim Bima Ladaihim Farihun Dengan Kembali Bertobat Kepadanya Dan Bertakwalah Kepadanya Serta Dirikanlah Sholat Dan Janganlah Kamu Termasuk Orang-orang Yang Mempersekutukan Allah Nah Ini Yang Dilarang Ini Jangan Kamu Termasuk Orang Syirik Mempersekutukan Allah Jadi Orang Mushrik Yang Tidak Boleh Ini Siapa Yang Dimaksud Terus Yaitu Orang-orang Yang Memecah Belah Agama Mereka Dan Mereka Menjadi Yaitu Orang-orang Yang Memecah Belah Agama Mereka Dan Mereka Menjadi Beberapa Golongan Tiap-tiap Golongan Merasa Bangga Dengan Apa Yang Ada Pada Golongan Mereka Itu Maka Kembali Pada Allah Jangan Mensekutukan Allah Jangan Berbuat Syirik Yang Dimaksud Syirik Ini Bukan Menyembah Beralah Bukan Menyembah Patung Bukan Menyembah Kuburan Bukan Tetapi Menjadikan Agama Allah Yang Satu Ini Menjadi Bergolong Golong Tiap-tiap Golongan Merasa Bangga Dengan Apa Yang Ada Pada Golongannya Menghina Merendahkan Golongan Yang Lain Bangga Dengan Ini Maka MTA Bisa Kalau Sudah Menjadikan MTA Seolah Menjadi Kebanggaan Agamanya Agama MTA Itu Syirik Kita Syirik MTA Itu Cuma Lembaga Da'wah Tempat Belajar Ngaji Yang Diajar Koran Dan Sunnah Kita Harus Bangga Dengan Korannya Bangga Dengan Sunnah Jangan Bangga Dengan MTA Kalau Kita Sudah Bangga Dengan MTA Menganggap Yang Paling Bener Yang Lain Salah Kita Jadi Syirik Sudah Syirik Maka Di MTA Diajarkan Kalau Kamu Nanti Menerangkan Tentang Agama Misalnya Ada yang Bertanya Kepada Tentang Ini Katakan Kalau Tentang Dakwah Sampaikan Sudah Dakwah Tentang Agama Esam Harus Diterangkan Sumbernya Korannya Ini Hadisnya Ini Tidak Boleh Kalau Menurut MTA Begini MTA Itu Bukan Agama Agama Menurut MTA Itu Tidak Ada Di MTA Pun Diajarkan Agama Menurut Koran Dan Sunnah Maka Setiap Brosur Yang Dikeluarkan Landasan Ini Koran Surat Ini Ayat Ini Hadis Ini Sokhed Diterangkan Tidak Pernah Menurut MTA Begini Enggak Ajaran MTA Begini Enggak MTA Tidak Pernah Mengajarkan Apa-apa Kecuali Dihambilkan Dari Koran Dan Sunnah Maka Darang Ada Buku Yang Menulis Meluruskan Doktrin MTA Sudah Pernah Baca Bukunya Bukunya Ngerti Itu Sudah Ngawur Itu MTA Tidak Pernah Punya Doktrin Ya Yang Punya Doktrin Itu Katanya Kata Seorang Giyanyi Itu Yang Punya Doktrin Itu Siapa Ahlu Sunnah Wal Jamaah Keterangan Hadis Habib Yahya Itu Yang Punya Doktrin Itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Menurut Ahlu Sunnah Wal Jamaah Doktrin Tidak Boleh Ambil Hukum Dari Koran Dan Dari Itu Doktrin Kata Habib Yahya Lumpuh Bener Boran Saya Ngomong DWE Kita Kan Punya Rekamanya Saja Tadi Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Tidak Boleh Ambil Hukum Dari Koran Dan Sunnah Padahal Yang Nur Quran Siapa Mengambil Hukum Selain Dari Allah Dan Dari Allah Al-Quran Kafir Siapa Mengambil Hukum Selain Dari Yang Diturunkan Oleh Allah Golem Nanti Tidak Punya Doktrin Apa Kalau Itu Dikatakan Doktrin Doktrin Yang Kami Sampaikan Ikutilah Quran Dan Ikutilah Sunnah Tinggalkan Bitah Jadi Bukan Tidak Boleh Ikuti Quran Dan Sunnah Disq Haushala Fui Voy Ku Kami Kami Kmi Kami Children Kami Kami